Manusia cenderung kepada keindahan, sifatnya spontanitas, ada dalam fikiran dan berbarengan dengan alam bawah sadar, yang terkadang kita tidak menghiraukan apa yang terkandung di dalam makna keindahan tersebut. Keindahan dan kecantikan berada dalam setiap pandangan, meski subjektif dalam penilaian setiap orang, namun secara estetika merupakan faktor awal untuk dicermati dalam berbagai interaksi kehidupan sosial. Keindahan itu perlu dukungan pikiran, karena tidak saja melihat dan menikmati, namun juga mengekspresikan rasa syukur atas sensasi keindahan yang ditangkap oleh Indra sebagai suatu yang sensual. Apa benar, dalam menikmati keindahan itu perlu mencurahkan pikiran? Seberapa pentingkah? Banyak filsuf modern membuktikan bahwa jika kita melihat yang indah, maka dari dalam diri akan muncul rasa senang yang mengakibatkan kreativitas, ide-ide gemilang, dan rasa syukur atas maha karya sang maha pencipta ini. Dalam hidup, sesuatu yang sederhana pun bisa menjadi objek keindahan, jika kita dapat mencurahkan pikiran karena sensasi itu datangnya dari alam pikiran. Segala hal memiliki keindahan, tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Setiap kali kita mencoba menciptakan keindahan di sekitar kita, berarti kita memulihkan jiwa sendiri. Agama mengajarkan keindahan dalam kehidupan manusia secara komprehensif. Dalam konsep Islam, mengajarkan Tuhan menciptakan keindahan di langit dan di bumi. Malam hari maupun siang hari, alam semesta merupakan hamparan keindahan ciptaan Tuhan untuk dinikmati sesuai ketentuannya. Manusia juga dianjurkan untuk menciptakan keindahan sesuai ketentuannya pula, karena itu juga bahagian dari iman. Nabi Muhammad pernah bersabda, Sungguh Allah itu indah dan menyukai keindahan. Alam semesta ini merupakan bukti sifatnya. Segala ciptaan memiliki keteraturan. Yang teramat mempesona mata, lahir maupun batin. Jadi tidak aneh, para filsuf, ilmuwan, insinyur, arsitek, seniman, bahkan penguasa, mendapatkan inspirasi keindahan dari maha karyanya alam semesta ini. Wallahu'ala misawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!